Mauricio Pochettino sudah memiliki rencana brilian seperti Sadie Tottenham untuk menghentikan senjata Arsenal dengan ditemukannya sosok Ngolo Kante. Sang pelatih diberikan indikasi tentang bagaimana timnya akan tampil melawan sang rival dengan pertempuran pemain kunci yang telah diatur berikut ulasannya. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino optimis The Blues lebih baik. Menurut Pochettino hal itu terbukti dari kondisi saat ini setelah Chelsea berhasil meraih beberapa kemenangan. Sang pelatih menilai kebersamaan emosional antar pemain dan dengan manajemen akan menunjang keberhasilan. Untuk itu, Pochettino percaya bahwa hal-hal luar biasa akan datang untuk Chelsea seiring dengan semakin rakyat hubungan antara setelah pelatih dan skuad utama. Kendati demikian, Pochettino sudah memiliki rencana brilian seperti saat melatih Spurs untuk menghentikan senjata Arsenal dengan rencana jelas terhadap Chelsea. Sang pelatih diberikan indikasi lain tentang bagaimana timnya akan tampil melawan sang rival dengan pertempuran pemain kunci yang telah diatur. Sejauh ini sang pelatih hampir tidak punya pilihan selain melanjutkan kecenderungan pertahanannya yang sudah ditetapkan musim ini ketika Chelsea menghadapi Arsenal di Stamboerbrick. The Blues memiliki catatan buruk belakangan ini melawan rival London mereka. Tetapi masuk ke pertandingan ini dengan alasan untuk optimisme setelah memenangkan tiga kali berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Maret. Jeddah internasional bagi Pochettino datang pada waktu yang tepat. Hal itu memberikan waktu bagi pemain yang cedera untuk melanjutkan pemulihan menuju kebugaran penuh. Tetapi ini mengganggu momen positif tim. The Blues mulai dengan lambat setelah jeda terakhir bermain imbang 0-0 melawan Bannon Mott dan tidak memiliki banyak ruang untuk kesalahan saat tim Mikkel Arteta berkunjung di Stamboerbrick. Mereka datang setelah meraih kemenangan besar 1-0 atas favorit juara Manchester City dan melakukannya tanpa Thomas Partey atau Bukayu Saka. Dua bagian integral dari tim mereka bagi Chelsea dua minggu ini tidak memberikan banyak peluang bagi Arteta untuk terus berhati-hati dengan pemain andalannya. Terutama dengan Saka ditarik keluar dari skuad Inggris karena dia berjuang mengatasi kelelahan dan ketakutan akan cederanya. Pemain berusia 22 tahun ini adalah ancaman terbesar di tim Arsenal dan telah melanjutkan penampilannya seperti musim lalu. Dengan 5 gol dan 4 asis dalam semua kompetisi musim ini dan catatan yang kuat saat melawan Chelsea, dia akan menghadapi salah satu bintang Inggris sesama rekan steamnya. Bukan Ben Chilwell kali ini, Saka akan menghadapi Levy Colwell yang baru saja membuat debut utuh skuad 3 Lion di seniornya. Setelah memulai setiap pertandingan musim ini, Levy Colwell telah mengubah kinerja impresifnya dari masa peminjamannya bersama Brighton. Sebagai back tengah alami, kemampuan Colwell dalam duel satu lawan satu dan penempatannya menjadi dasar bagi seorang pemain belakang yang kuat dan nyaman bermain di sisi lapangan dan menghadapi pemain sayap yang begitu licin. Bagi Pochettino, apa yang akan dibawa Colwell ke bagian lapangan tersebut sudah jelas. Saya sangat senang dengan Levy Colwell dan cara dia bermain. Dia menunjukkan karakter dan memberikan tim keseimbangan yang sangat baik, kata Pochettino. Tulusan Gobam tersebut telah mengesatkan bos barunya sejak kedatangannya dan sudah dianggap sebagai pemain yang tak bisa dilewatkan. Bahkan menandatangani kotra jangka panjang baru pada awal tahun ini. Hal baiknya adalah dia adalah pemain yang bisa bermain di kedua posisi dan performanya akan tetap sama. Lanjut Pochettino. Mau Reggio Pochettino bisa melepaskan sang pemain baru ala Nolo Kante ketika melawan Arsenal setelah mendapat saran dari Thomas Tuchel. Connor Gallagher dahulu pernah dibandingkan dengan Kante. Saat itu hanya sebuah komentar sepele dari manajer sebelumnya Thomas Tuchel. Tapi seiring berjalannya waktu, perbandingan itu semakin nyata. Nolo Kante telah absen dan Connor Gallagher memiliki profil yang sama. Demikian kata Thomas Tuchel dan itu hampir seperti pujian terbaik yang diberikan oleh Tuchel kepada Gallagher. Jika Gallagher ditempatkan dalam posisi double-seed Kante, jelas kurang memiliki disiplin. Sekarang di bawah asuhan Pochettino, Gallagher bukan sekedar inkarnasi baru Kante, melainkan membuktikan mengapa dia adalah pemainnya sangat baik dengan kemampuannya sendiri. Gallagher sejauh ini berhasil mencocokkan dan melampaui beberapa metrik kunci milik Kante dari musim lalu, tahun di mana kemampuan dan kekuatan individu di lini tengahnya efektif membawa tim kekemenangan Liga Champion. Saat ini dia memimpin Liga dalam hal merebut bola di pertahanan lawan dan berada di peringkat ketiga dalam daftar pemain dengan intersepsi. Dia hanya sedikit kalah dalam hal tackling dibandingkan Javis Bissoma. Gallagher telah menambahkan lebih banyak atribut fisik serta mental yang membuatnya unggul dan mengesankan di setiap level permainan yang pernah dia mainkan hingga saat ini, sehingga lubang yang biasanya disio oleh Kante benar-benar muncul bagi Pochettino. Dalam hal permainan yang komprehensif, saat ini bisa diperdebatkan bahwa Gallagher dan kemampuannya mencetak gol, dia adalah pemain yang lebih seimbang dibandingkan dengan Kante. Ponor Gallagher adalah pemain yang bisa berlari cepat dan sangat kuat, kata Pochettino. Dia adalah pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Anda bisa melihatnya bermain sebagai gelandang nomor 8, nomor 10, bahkan nomor 6 lanjutnya. Kini Gallagher menjadi pemain box-to-box yang bisa menyelesaikan bola di zona pertahanan lawan dan memberikan asis seperti kepada Raheem Sterling serta tampil fantastis sejak awal musim. Kante sendiri membuktikan dirinya sebagai pemain menakluk bola di zona akhir pada musim 2018-2019 di bawah Maurizio Sarri. Gallagher adalah pemain yang lebih cocok untuk peran semacam itu. Kante telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain lini tengah elit di dunia selama beberapa tahun. Sedangkan Gallagher belum bermain dalam tim yang siap bersaing di level teratas dan akan menghadapi ujian yang lebih besar dengan kunjungan Arsenal pada tanggal 21 Oktober. Jika melihat profil dan statistiknya, saat ini tidak bohong. Gallagher adalah salah satu pemain terbaik di posisinya musim ini dan hasil untuk tim seharusnya tidak mengaburkan standar individu yang telah dia capai. Ketika dulu Thomas Tuchel memuji saya, itu membuat saya tertawa dan sedikit tergejut kata Gallagher ketika ditanyakan tentang perbandingan dirinya dengan ngolo Kante. Ini jelas merupakan pujian besar meskipun saya hanya setengah pemain dari Kante. Saya merasa dia adalah gelandang terbaik di dunia, kata Gallagher. Hal tersebut tentu membuktikan jika Gallagher adalah pengganti Kante yang nyata. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang sedang dia lakukan saat ini berada pada level elit dan diberkuat oleh rekankannya, yakni Enzo Fernandes dan Moises Kaizido. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.